Intro Selamat datang di Photoshop Podcast Coffee Show Kali ini kita sudah kedatangan para bisnismen-bisnismen Bagaimana mengembangkan usaha-usaha Siapa bisnismen? Lihatlah obrolan kita nih kayak jas-jas Kayak isinya akan daging semua kayaknya Sayang apa sendiri? Daging apa sayang kalau ini? Dan buat para penonton kita sudah kedatangan Salah satu legenda olahraga Indonesia Bung Elias Bigal Dan juga salah satu aktor Aktor ya aktor Basket sombong Basket sombong Basket sombong Youtuber sombong Youtuber sombong Terus Padahal dia itu pengen dibilang legenda olahraga juga Tapi kita bilang dia aktor Legenda olahraga apa? Loh? Apa? Ki? Oh iya Loh pak olahraga apa? Poli Ini Densu Ini Densu apa? Densu Ini Burger Bangor Itu utak aja Ini utak aja Ada Densu Beliau juga merupakan salah satu legenda olahraga juga Basket yang pernah menjual jersi dengan harga tertinggi sepanjang sejarah Indonesia Betul Benar atau benar? Benar Tiga kali MPV benar apa benar? Enam Enam kali Enam kali ya Enam Cuma bedanya disini kalau saya legenda mengklaim diri sendiri Kalau bapak ini legenda diklaim oleh banyak orang Betul Itu aja bedanya ya Berarti ini legenda ditunjuk sama orang Ini legenda ngaku-ngaku Ini legenda ninja orang Ini legenda ditunjuk orang Sebelumnya kita mengucapkan selamat untuk si Olive yang Wah terima kasih Si Olive sudah positif Amil akhirnya Terima kasih Iya terima kasih Itu makanya saya ingin menuntut diri saya sendiri karena menghamil istri saya tadinya Gak bisa dong Bo Memang emang gak apa-apa Seorang suami mah layaknya begitu Tahan dulu ya Jangan langsung dikasih jeb kanan ya Tahan Tahan Melia speaker sehat ya om Saya kasih sehat selalu Nah ini Alhamdulillah Luar biasa sekali nih Ada 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 Bung Densu memerankan Bung Elias Iya Kita sesama mantan atlet Siapa? Yang sukses Yang ini yang sukses Ini sukses Ini sukses Ini atlet juga om Ini atlet juga Tapi ya itu Saya contoh atlet buruk memang om Genda kadangan nih Mantan keeper PSMS om Bola 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 Tapi memang saya cadangan Jadi jarang ada yang melihat saya om Cadangan ketiga yang Susah sekali harus susah Saya bener-bener nge-fan sama om Elias Sempat menonton Pinju beliau Cuplikan pertandingan Karena dulu waktu om ini tanding Saya masih kecil Oh Tapi udah ada tipi di rumah? Ada Tipi apa itu? Tipi tabung tapi punya tetangga Itu namanya maling mas Tapi punya tetangga di rumah maling itu Saya pikir tipi tabung Tabungnya tabung gas ya Om Kita kan Aku juga mantan atlet Apa yang om merasakan Setelah pensiun Dari atlet di Indonesia Ini kita tahu Kesejahteraan Tidak ter Tidak ada yang mewujudkan Tidak ada perhatian Untuk atlet-atlet di Indonesia Om Elias sendiri merasakan itu juga Atau enggak om? Memang kalau saya Saya merasakan saya sendiri Tapi saya lihat Kalau ada yang Pipina-pipina yang Betuju-betuju Yang Yang sudah Mereka sudah latih itu Mereka kurang diperhatikan Mereka harus diperhatikan Masa kalau mereka Mereka biar sudah kalah Harus diperhatikan dong Harus iya Tapi Di tiap hari harus Ingat Mereka punya hari masa tua Jangan Kita punya untung nama Ilham pelanya Itu yang saya Kurang setuju ya Iya Jadi hebatnya Om Eli ini ya Dia selama bertinju Jadi 12 kali juara dunia Beliau ini Banyak sekali ditipu Oh Ditipu Beliau Mohon maaf Beliau tidak bisa membaca kan Iya Jadi beliau itu kalau lihat kontrak Yang dilihat cuma Nominal Nominal Tapi dia gak tahu Isi kontraknya kayak gimana Dan keadaan ini Dimanfaatkan oleh Oknum-oknum tertentu Yang bisa membaca Iya Gitu Katanya menurut Kabar info yang beredar Bung Eli ini Ternyata Jago memasak juga Katanya Iya saya Biasa masak Nasi goreng pake ikan tongkol Nasi goreng Nasi goreng ikan tongkol Cakep Enak itu Saya baru denger nih Biasanya pakai cakalang Cakalang itu Masak hambur Masak hobi Ya saya seri masak rumah Kalau pagi saya jaga masak buat anak-anak makan Pakai ikan tongkol aja Tapi dapurnya bersih gak om? Tau panik kalau emosi Agak Kalau dapurnya bersih Kasih bersih aja Kasih bersih Kasih bersih Kita balik lagi ke Bang Dencu Bang Dencu Nanti kalau punya anak Mau dijadiin atlet apa enggak? Entah itu cowok atau cewek anaknya ya? Kalau atlet sih Saya agak pesimis Kenapa? Saya jujur saja ya Pilihan menjadi atlet itu Bukan pilihan yang menjadi pilihan favorit Sebenarnya Oke Tapi ketika orang menjadi atlet itu Itu panggilan hati Oh Jadi memang dari jiwanya Bung Eli juga pasti rasa itu Kita tuh jadi atlet itu Bukan karena Wah atlet itu bagus Uangnya banyak Bukan itu Karena itu bukan menjadi standar yang tinggi Kalau di Indonesia Tapi kita jadi atlet Karena memang dari jiwa kita Kita udah gak lihat nih Kadang-kadang nominal berapa yang kita dapat Tapi apa yang bisa kita kasih Pada saat kita main Apalagi kalau kita sudah pakai baju Indonesia Lambang garuda di dada Garuda di dada Iya Bung ya Garuda di dada itu sangat membangun Apalagi juga pendera merah putih Berkimang 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 Gita banyak Enggara merah putih di negara orang Pulang kesini Eh tidak dihargai Dihargai Nah Mas seni Berencana gak jadi pemain bola lagi? Enggak Kenapa? Saya lebih enak jadi pengamat aja. Pengamat? Jadi pandit aja. Karena kayaknya disitu jauh lebih bebas. Karena waktu jadi atlet, besuara juga kadang gak didengerin. Aduh. Kayak begitu. Saya berani ngomong gini karena sudah tidak disitu lagi ya. Kalau orang yang disitu, kenal kalau orang yang disini ya? Kenal. Paling nanti lagi ditelepon. Mas Lisannya ya. Belum lagi mafia-mafia orang. Hei, jangan lupa. Dibahas juga gak ada. Boleh tanya langsung. Lio merasakan ini. Kalian ditinjuk. Ada mafia-mafia orang? Ada. Aduh jangan dibahas. Ada banyak mafia-mafia nya. Lu yang mancing. Tadi. Tadi gini. Lagi tanding. Jawab lu pas istirahat. Disuruh. Malah aja Bung Elias. Ada bukan istirahat. Dari sebelum pertandingan dikasih. Udah pertandingan hari ini kamu kalah. Saya kasih waktu gini. Ada gak pernah gak? Emang ada orang yang sudah pernah begitu. Tapi mereka di belakang-belakan. Oh. Mereka tau. Oh. Bung Eli pernah gak ditawarkan kayak. Enggak. Aku gak mau. Aku kalau tawarkan begitu. Buat apa saya mau berjuang untuk nama bangsa. Betul om. Apa yang cape-cape lakukan. Betul. Betul. Saya juga melakukan itu om. Dulu. Ketika saya dikasih itu. Enggak mau saya. Karena? Karena rameora. Karena rameora. Rameora. Iya walaupun rameora. Jadi kalau sepi orang. Ya saya maintain itu. Apa aja dong. Tapi gak mau. Tanya. Iya gini. Sama liat nominal. Dikit kali nih gak. Tambahin 50 lagi. Oke berangkat. Sampai jumpa.